Kali ini temenin aku lagi mau bikin bakso yang kuahnya itu kental, medok, berbumbu dan juga beuh enak banget Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Seperti biasa ya, semoga kabarnya selalu sehat dan juga baik Seperti biasa lagi temenin aku lagi ya, main masak-masakan di dapur kecil mungilnya aku Kalau gitu langsung lanjut aja disini ke perbumbuannya Seperti yang di awal video dari sebelumnya, bukan di awal ya Di video sebelumnya itu aku udah bikin bakso juga dan disini tuh resepnya sama Disini tuh kita cuma butuh bawang putih yang udah digoreng atau yang udah ditumis Bawang putih mentah, merica butiran dan juga pala Nah semua bahan itu dihalusin aja langsung lanjut aja nih Kalau untuk di video kali ini kan yang kemarin main di bumbunya itu gak aku tumis dulu Terus kalau yang ini aku tumis dulu dan ini dia airnya udah cukup mendidih juga Untuk bumbu ini dimasukin aja langsung nanti disini itu kita langsung kayak tambahin tetel-tetelannya Atau tulang-tulangannya kayak gitu Dan disini juga nih aku masukin kuah bakso yang sisaan dari video sebelumnya ya guys Disini udah aku bekuin dan disini juga aku mau masukin tulangannya Kalau ada tetelan nih ya lebih mantep lagi nih mah Tapi aku punyanya cuma tulangan aja guys Jadi ya sudah udah cukup Kita masak aja sampe bener-bener mendidih kembali Terus disini aku mau masukin daun bawangnya utuhan aja Daun seledernya juga aku masukin, aku cemplungin utuhan juga guys Aku itu gak tau ya, kalau dulu sih seringnya itu daun bawangnya itu kayak sama batang-batang itu ke yang putihnya juga kan biasanya dihalusin guys Ternyata aku lebih suka kalau yang bawangnya ini gak dihalusin kayak gini Lanjut juga seperti biasa lagi, garam dan juga micinnya ditakar sesuaikan aja sama lidah masing-masing Seleranya masing-masing kita masak aja nih sampe tulangnya itu empuk Ya walaupun sebenarnya mah untuk tulangnya mah gak bakal empuk, gak bakal lonyot-lonyot Tapi setidaknya ada daging yang tersempil-sempil disitu yang nyelip-nyelip itu ya itu mateng gitu Terus disini juga yang terakhir itu aku masukin dulu ini baksonya Seperti ibu-ibu pada umumnya, seperti ibu rumah tangga pada umumnya Ya bener, ngerjain kerjaan yang lain Jadi kalau kata mama aku kalau udah turun ke dapur itu tangan jangan diem di satu tempat Biar kerjaannya itu satu kali gerak semuanya beres katanya gitu Kalau gitu seperti biasa balik lagi nih ke masakannya Disini itu udah mateng ya guys untuk baksonya Yang tadinya kan baksonya itu pas mentah pada tenggelam nih Sekarang ini udah pada mateng, pada naik tuh ke atas Udah pada kembung dia, udah pada masuk air gitu Dan disini juga untuk posisi kompornya itu udah mati Aku masukin sawinya Nah untuk kali ini itu, untuk sawinya aku masukin gitu ya Langsung aja dicemplungin kayak gini Soalnya mau langsung dimakan juga sih guys Jadi gak ada salahnya langsung aja dicemplungin kayak gini Kan kalau udah mateng mah nanti kita langsung ciduk-ciduk Keliat coba ya kan bumbunya itu Ini tapi ini tuh tipe bakso yang aku bikin ini Kuahnya itu yang medok ya guys Bukan yang bening Tapi insyaallah nanti kapan-kapan aku bikin bakso yang kuahnya itu versi beningnya ya guys Tapi kapan-kapan ya insyaallah Duh 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 Bakso aku udah mateng untuk kali ini Tambahannya aku pake mie aja Kalau gitu jangan lupa berdoa dan juga bersyukur untuk rezeki hari ini Aku mau langsung lanjut makan aja Untuk temen-temen semuanya selamat mencoba Kalau gitu untuk video kali ini aku tutup sampe sini dulu ya Bye 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 selamat menikmati